Yo, what's up bro, welcome back to Raja Auto Official Present Halo Purnuisa Selamat datang di channel saya Raja Auto Official Sekarang ini, dalam video ini Saya akan perlihatkan bagaimana Pemasangan Trang Lit GDN Innova 2004-2016 Sebelum Reborn Oke, roto sampai habis ya Purnuisa Ini hasil penampakan Sudah selesai ya Nanti kita akan melihat bagaimana Proses dari awalnya So, pantangin terus Videonya Sampai habis Semoga bermanfaat Silahkan menyaksikan Tereng Ini penampakan Kita besikan dulu Nah, inilah Trang Lit yang lama Panjang Oval Ini yang akan digantikan Yang barunya ya Nah, ini hasilnya Berserta reflektornya Tanti plus reflektor Oke, kita tampilkan shortcut Picture-nya dulu Sebelum kita lihat Videonya Oke, pemisah Kita saksikan sekarang Bagaimana proses pemasangan Trang Lit upgrade Trang Lit yang sudah plus reflektornya ya Ini diaplikasikan di Grand Innova Dari tahun 2004 sampai 2016 Sebelum Innova Reborn Oke, inilah pemilik mobilnya Dengan Mas Aziz ya Terima kasih Ini penampakan Bodi Innova Masih bagus Jadi, pertama-tama kita lepaskan dulu Trang Lit yang sebelumnya Terus kita bersihkan Terus itu ada Apa? Yang warna hijau itu Itu biasanya yang sudah Plug and Play Karena disini Kita cabut ya Biar gak ngeganjol Nah, setelah itu Kita paskan dulu Untuk Lobangnya ya Nah, ini pelepasan Tantelannya ya Itu adalah reflektornya Jadi, reflektornya Belakangan kita Aplikasikan Jadi, bagi pemirsa Yang mempunyai mobil 2004 sampai 2006 Sebelum Reborn Innova Bisa diaplikasikan Trang Lit ini Oke Untuk info Pembelian dan pemasangan Silahkan cek di kolom deskripsi Sekali lagi Silahkan Kepoin kolom deskripsi Video Ini Halo Numpang eksis ya Oke, ini yang Tranglit Yang depan Itu tranglit Sama Modelnya Yang Melonjong Nah, ini kita upgrade Menjadi lebih Keren Ya Sudah plus reflektornya Memanjang Lebih panjang ya Jadi, bagi pemirsa yang ingin mempercantik Tranglit mobil Anda Silahkan Silahkan Hubungi saya Nomor WA saya Saya cantumkan di kolom deskripsi Ini dibuka dulu Lampu Tranglitnya Jadi, dipindahkan ke tranglit yang baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! so bagi pemirsa dalam video ini jika merasa bisa untuk pasang sendiri monggo beli saja lalu bisa pasang sendiri jadi dalam video ini sebagai referensi untuk anda bagaimana cara pasangnya ya tentunya didukung dengan persiapkan dulu alat-alatnya seperti obeng dan lain-lainnya ada sealernya nanti obeng tang skrup kunci pasnya kunci T seperti ini jika malas atau tidak bisa silahkan nanti datang ke workshop kita nanti tim kita akan membantu untuk masangnya ya oke kuncian pertama sudah selesai sudah mempel di bodinya di bodi bagasi langkah kedua karena ini kan ngeplug ya sehingga presisi kita presisikan dengan menambahkan skrup sepertinya ini skrup apa namanya Gipton ya yang kajam yang warnanya hitam yang kecil untuk lebih merekatkan presisikan di bodi bagasinya kiri dan kanan nah skrup ini tidak akan terlihat karena akan ditutup dengan reflektor nya ya nah ini dudukan reflektor nya jadi nggak kelihatan selesai di skrup ini lebih presisi ya tidak ngeplug itu maksudnya tidak apa tidak rata lah ya tidak kita presisi nutup gitu ini tampilannya sudah berubah kalau misal tambah lebih keren ya tampilan krum yang jernih nah sekarang sesi pemasangan reflektor nya pertama-tama kita oles dulu oles tipis ya yang lain-tama ya lemnya lemnya untuk serang ini tuh jangan dihidung di reflektor tersebut sudah ada m3 m3m nya ya jadi selain m3m nya terus oles iphone terus ditambah lagi dengan sealer ya ini penambahan sealer yang lebih kuat itu kita tempelkan langsung di dudukannya udah jadi tampal lebih keren tuh misal so tunggu apa lagi silakan order now follow for more info check-in in description kolom sip sudah langkit di bagasi mobil bagasi body ya karena tadi ada sealer maka kita akan bersihkan supaya rapi biar tidak blepotan nah untuk sealer ini setelah kita aplikasikan di tramit tersebut ya kiranya satu hari lah ya jangan dikenakan jangan dikenakan jangan disiram jangan dicuci dulu tramit ini supaya sealernya itu berfungsi dengan cempurna nah ya saya merekatkan dan keras menempel ke body bagasinya maksudnya begitu lebih solid oke nah ini sesi pemasangan kembali kamera mundurnya ya karena kan tadi penggantian tramit karena kami ini nempelnya di tramit so so pemasangan kembali oh ada penampakan tuh di belakang oke sebagai info ini adalah video sesi kedua sebelumnya sudah ada vis video pemasangan tramit ini di mobil sebelumnya ini adalah mobil kedua yang plus pasang di workshop kita oleh peminiknya Mr Aziz tadi karena setelah melihat di video kita yang pertama sebagi jadi ini adalah informasi ya semoga video ini membantu pemirsa yang ada di luar sana untuk memiliki penampilan mobil anda seperti ini terimakasih terimakasih semoga bermanfaat video ini terimakasih 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 Terima kasih BYE 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 Silahkan order